Aku kebutuhan hari ini sebagai pihak pelapor, ini sekarang ada di e-Polda. Di bagian Krimum dan bagian Krimsus, ini saya mau mencabut laporan. Yang pertama itu laporan terhadap saudara-saudari ya, saudara-saudari ya, lucu, daluna lah pokoknya ya. Untuk pasal KUHP 310, pencemaran nama baik, kemudian karena kasusnya itu memang melebar dan melibatkan pihak MOP ya, khususnya. Jadi itu di ITE atau di cybernya, itu juga kena pasal 27 dan 36. Jadi saya mencabut dua-duanya, yang cyber ITE dan juga yang pencemaran nama baik. Alasan mencabut sendiri, Bang? Kalau aku sih alasannya, ya teman-teman juga udah tau lah, ya kan? Kalau yang untuk cinta lunas sendiri, ya udah masuk duluan gitu kan. Memang tujuan saya melaporkan dia kan, kalau teman-teman kemarin ngomongnya saya panjat sosial lah. Terus saya pengen ngetop juga, saya pengen tenor juga, sebenarnya nggak ada sama sekali. Nah, pas begitu saya lihat si Lujun Talunanya juga udah masuk penjara, ya kan? Ya udah ngapain lagi gitu loh, karena tujuan saya memang ngebuat dia cerah dengan perbuatan dia, yaitu menginjak dan mencemarkan nama baik saya di MOP yang pas itu ya. Dan kalau untuk MOP-nya sendiri, kita udah sempat mediasi. Saya udah sempat satu kali juga ketemu dengan Mas Ruben, dan juga pihak MOP-nya juga. Dan titik temunya adalah yaudah lah, saya cabut. Karena buat apa lagi lah, rame-rame ya. Sekarang juga lagi corona kegini kan, pengen cepet-cepet selesai aja lah udah gitu. Berarti artinya mau nyangkal dibilang pansos itu sendiri ya, Bang? Aduh, gini ya, kalau saya mau pansos, saya nggak usah pansos sama yang namanya si halu-halu kaleng-kaleng ya. Mendingan saya pasus sama yang bener-bener yang real gitu ya, yang cakep sekalian, biar namanya melambung kalian gitu kan. Terus apalagi ini sampai melibatkan polisi gitu kan, jadi kayaknya nggak mungkin banget aku bakal memanfaatkan keadaan ini untuk panjat sosial. Tapi hari ini menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa dampingan siapa-siapa nih Bang sendiri? Oh iya, kebetulan memang saya datang ke sini sendiri, karena memang saya pelapor kan. Sebenarnya saya di, apa, dengan kuasa hukum juga, tapi kuasa hukum saya saat ini lagi ada, apa, kegiatan juga, ada, 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 ada di luar. Jadi makanya saya sendiri datang ke sini untuk mencabut laporan. Berarti tidak ada deal-deal tertentu terkait pencabutan laporan ya, Mas? Aduh nggak ada deal-deal-an lah, saya juga nggak ini lah, nggak, 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 nggak perlu-perlu banget lah, kayak gitu-kaya gitu kan. Kalau sanepun saya juga nanti mau di dunia entertain pun juga saya nggak bakal dengan cara-cara seperti ini gitu loh. Nggak normal-normal aja gitu, jadi biar orang-orang juga image-nya ke saya baik. Dan sekarang juga, saya juga mau qualifikasi dikit sih untuk, apa, beberapa hal terkait saya selalu dikait-kaitkan dengan Lu Cinta Luna. Kalau sanepun ada headline, pasti mantannya Lu Cinta Luna. Pak, sebenarnya nggak ada sama sekali gitu loh, nggak ada pacaran sama Lu Cinta Luna sama sekali gitu loh. Kita cuma temenan baik, dan ada kasus itu, yaudah. Sebenarnya orang-orang mikirnya saya pernah pacar sama Lu Cinta Luna, nggak, nggak sama sekali. Tonton sama Ruben juga nggak ada kesepakatan, Bang? Nggak, sama Ruben juga nggak ada kesepakatan, udah. Pokoknya kita, apa, ngebuat selesai supaya kita juga damai semua. Saya dengan pihak Ruben juga enak, saya dengan MOP juga enak gitu kan. Jadi, nggak ada, nggak ada yang kayak gimana-gimana lagi lah. Yang disampaikan Ruben apa sih, Mas? Serta pertemuan kemarin? Kemarin sih ada beberapa, ini sih, beberapa poin yang saya tangkap ya. Pokoknya pada intinya adalah, hal ini tuh nggak, nggak, nggak sebegitu pentingnya untuk dilanjutkan gitu loh. Apalagi mengingat, si terlapor juga udah masuk penjara gitu kan. Dan dari, dari apa, dari berita-berita yang saya dengar juga, kasusnya juga ketama kan gitu. Jadi yaudahlah, mau saya pertanjang juga ngabisin tenaga saya, bolak-balik, bolak-balik, corona pula gitu kan. Mendingan saya menyelesaikan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif gitu kan. Daripada untuk bolak-balik hal yang nggak berbeda gitu gitu. Masih gondok nggak istilahnya sama RL, meskipun dicabut laporan? Nah gini ya, kalau aku sendiri sih, apa ya, gondok si iya masih dong gitu kan. Gondok si iya masih, tapi kembali lagi, tujuan saya kan kemarin membuat dia jerak. Tapi hukum karma berlaku, jadi sebelum saya ngelaporin, eh maksudnya sebelum laporan saya dilanjutkan, udah masuk duluan gitu kan. Nah jadi saya juga sebagai manusia juga pasti ada inilah rasa, bukan rasa iba lah bisa dibilang ya, rasa iba. Ya udah lah gitu loh, toh dia juga udah ini dan saya harap juga dengan apa, dia dimasukin penjara gitu kan, udah jerak gitu loh. Udah nggak mau lagi yang nama-namanya seenak-enaknya aja nginjek-nginjek foto orang gitu loh. Kesel nggak sih kalau diinjek foto yang gitu kan? Gitu loh, gitu aja sih. Tapi setelah itu ada permintaan maaf dari LL nggak? Oh, ini kan memang karena inisiatif saya sendiri ya, inisiatif saya sendiri untuk mencaput laporan ini. Jadi saya belum ada pernah ketemu dengan dia, dan saya juga ya nggak perlu lah ketemu juga. Yaudah anggap aja lah nggak pernah kenal sama sekali aja sekalian gitu ya, daripada ribet-ribet gitu loh. Karena saya juga mau fokus juga dengan kegiatan saya yang lain gitu kan, jadi biar semuanya enak aja, sama-sama enak gitu. Berarti nggak ada rencana jenggur kayak banget? Aduh saat ini nggak ada deh, saat ini nggak ada karena pertama karena corona juga kan. Terus, ya nggak tau lah kedepannya kayak gimana, pokoknya saat ini sih saya nggak ada-ngada pikiran untuk menuju dulu deh. Ya saya cuma doakan yang terbaik aja, supaya dia juga bisa menjadikan pelajaran kan, kedepannya supaya tidak terlalu arogan dan tidak semena-mena terhadap orang lain gitu kan. Terima kasih.